Intro Anggota DPR RI Komisi 6 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Adi Satria Suryo Sulisto Menggelar Sosialisasi Kereta Cepat Untuk Indonesia Maju Acara ini merupakan bentuk kerjasama dengan Kementerian BUMN dalam hal ini PT KAI Sosialisasi Kereta Cepat Untuk Indonesia Maju yang dilaksanakan oleh anggota DPR RI Komisi 6 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Adi Satria Suryo Sulisto berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Cilacap dihadiri Camat Cilacap Selatan, PT KAI Cilacap, tokoh masyarakat, stakeholder, dan tamu undangan lainnya Anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan Sosialisasi ini merupakan bentuk kerjasama dengan Kementerian BUMN dalam hal ini PT KAI Untuk mesosialisasikan soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sekarang progres pembangunannya sudah hampir selesai Kita harapkan di pertengahan tahun 2023 ini Kereta Api Cepat tersebut bisa mulai beroperasi Dalam hal ini, Komisi 6 sebagai Mitra Kementerian BUMN sangat mendukung untuk bisa peroleh strategis nasional supaya bisa diselesaikan karena sudah cukup lama dalam pembangunannya Untuk penambahan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung saat ini belum dibicarakan karena ini proyek pertama Kereta Api Cepat Hal ini membutuhkan effort luar biasa karena untuk menyelesaikan proyek pembangunan tersebut biayanya sangat tinggi Berharap ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi BUMN dan PT KAI supaya ke depan bisa jadi contoh untuk daerah lain karena model transportasi kereta api cepat ini sangat dibutuhkan supaya waktu tempuh antara kota-kota utama di Jawa ini bisa ditempuh lebih cepat lagi Dari Kebukatan Cilacat, Sartono PNP Channel memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!